Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Kali ini kita akan membuat resep yang direquest oleh Kak Yovie dan juga Kak Oni Terima kasih ya Kak sudah request resep kali ini Dan semoga kalian suka ya Cara membuat kue kering ini sangat simpel dan dari bahan yang sangat mudah dicari Dan juga karena aku lihat belum pernah ada yang membuatnya sebagai kue lebaran Jadi hari ini yuk kita buat sama-sama Pertama-tama kita panaskan air, mentega dan juga sedikit garam Lalu kita akan aduk hingga tercampur rata dan biarkan hingga mendidih Setelah mendidih, kecilkan api Dan kita masukkan tepung terigu sambil diayak seperti ini Kemudian kita masak hingga kalis dan membentuk pasta Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah membentuk pasta Setelah membentuk pasta seperti ini Kita angkat Lalu pindahkan ke dalam wadah Dan biarkan hingga dingin Kemudian sekarang kita akan campurkan 3 butir telur dengan setengah sendok teh baking soda Dan akan kita aduk hingga semuanya tercampur rata Setelah itu Sekarang kita tambahkan sedikit vanilla ke dalam adonan Lalu kita masukkan sedikit demi sedikit campuran telur yang sudah kita buat tadi Dan akan kita aduk hingga semuanya tercampur rata Terima kasih telah menonton! Dan setelah semuanya sudah tercampur rata Sekarang saatnya kita masukkan ke dalam piping bag Kemudian Sekarang sudah bisa kita cetak seperti ini Atau teman-teman boleh juga kreasikan dengan bentuk lainnya ya Terima kasih telah menonton! Lalu sekarang kita oleskan mentega cair di bagian atas seperti ini Dan supaya lebih gurih Kita tambahkan keju jadar parut di atasnya Dan kali ini aku juga tambahkan seler jagung dengan bentuk bintang seperti ini Lalu sekarang sudah bisa kita panggang dengan suhu 180 derajat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!